Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, mengunggah tangkapan layar sebuah media online nasional yang memuat pernyataan ongkuhasibuan. Ahmad Sahroni mengunggah tangkapan layar tersebut melalui akun Instagram pribadinya, atahmadsahroni88 pada Sabtu 29 April 2023. Ahmad Sahroni kembali memposting tangkapan layar dari salah satu media terkait pernyataan ongkuhasibuan. Di mana ongkuhasibuan meminta kasus Aditya dan Ken dihentikan. Ongkuhasibuan viral disorot setelah meminta kasus penganiayaan melibatkan keponakannya Aditya Hasibuan untuk dihentikan. Abang AKBP Akhirudin Hasibuan menyebut kasus Aditya Hasibuan dan Ken Admiral sebagai dinamika remaja. Adapun ongkuhasibuan menyebut penyelesaian terbaik di kasus tersebut yakni dengan jalur kekeluargaan. Sontak pernyataan ongkuhasibuan menimbulkan sorotan sehingga publik mencoba mengulik sosoknya. Ongkuhasibuan tercatat sebagai kader Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi 2. Adapun diketahui ongkuhasibuan lahir di Gunung Tua pada tanggal 27 November 1958. Ongkuhasibuan terpilih jadi anggota DPR RI melalui daerah Pili II, Sumatera Utara. Ongkuhasibuan merupakan abang tertua dalam keluarga Akhirudin Hasibuan. Diketahui pula, Akhirudin juga bersaudara kandung dengan anggota DPRD Padang Lawas Ike Hasibuan. Dalam kasus ini, Ongkuhasibuan sebagai abang tertua membela adik dan keponakannya. Ia sempat berharap kasus ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.